Kami mencoba untuk membuat Kindesowa menggunakan Hisowa Halo, selamat pagi Akinda hari ini kita cek dari bijan tadi malam ya Itu, apa, induknya, ayo kita cek Itu induknya Wow, ada begitu banyak buih dan busa ya Ini dihasilkan karena keringat dan lendir dari ikan sumbernya ya Nah, itu menandakan busa-busa itu ya Itu menandakan bijan kita berhasil Wah, sukses ini Oke, mari keluarkan induknya dari kolam bijah Dan kita karantina di bak Sebelum mereka, kita kembalikan lagi ke masing-masing kolam asalnya Let's go Mengapa kita perlu karantina induknya setelah dibijahkan Karena Kita harus membersihkan sebelum ikan itu Dimasukkan kembali ke dalam kolamnya Jadi kolam itu ke induk, kolam jantan ke jantan Itu sebagai bagian dari prosedur biosecure ya Oke Breed ini, breed pair ini, ini sangat menantang ya Kami mencoba untuk membuat Kindesowa menggunakan Hisowa Seperti yang kita ketahui Kindesowa adalah Showa dengan dominasi warna putih Walaupun induknya Hisowa Yang biasanya kurang diminati ya Kita coba imbangi dengan ikan yang unsur merahnya sedikit Ini Tanco Dan Swagindrin ini Agar harapannya Anak-anaknya nanti memiliki kecenderungan merah yang lebih sedikit Terus kenapa kita pilih Hisowa induknya Nah Ini dipilih ya Karena Dia secara body line itu cukup baik Lihat Proposisi panjang baik Warna Walaupun oran Tapi tebal Kualitas hitamnya Dan bentuk karakternya Baik Ini adalah Point plusnya disitu Nah Dari Kombinasi-kombinasi inilah Nanti kita pilih anaknya yang Seperti yang kita inginkan Itu Tipe dan karakternya ya Yang maksudnya Yang seperti yang kita ingin Badannya memanjang Namun dengan tulangan yang baik Dan karakter warna hitam seperti ibunya Namun komposisi unsur putih yang lebih banyak Seperti bapaknya Nah Itulah yang akan kita cari Oke Bagaimana menurutmu Apakah firing ini akan berhasil Mencapai tujuan itu Tulis di kolom komentar ya Oke Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.